Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang Perkenalkan saya Anjar Triwi Bowo Salah satu dosen pengampu praktikum Biologi Dasar I Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan Asistensi mengenai Acara praktikum reproduksi sel Tujuan dari Praktikum ini adalah mengamati Fase-fase pembelahan mitosis Pada sel ujung agar bawang merah Atau nama ilmiahnya Allium Cepar Meliputi fase Interfase, Profase Metafase, Anafase Telofase, dan Cytogenesis Tujuan yang kedua adalah Mengamati fase-fase perkembangan Sel spermatogenik Penyusun tubulus seminiferus Dalam testis Atau yang disebut dengan Proses spermatogenesis Tujuan yang ketiga adalah Mengamati fase-fase perkembangan sel Pada proses Oogenesis Dalam ovarium Jadi kalian diharapkan untuk Mampu membedakan berbagai sel Yang berada pada tahapan mitosis Maupun meiosis yang berbeda-beda Kalian juga diharapkan untuk Mampu mengamati berbagai struktur Yang dapat di testis Maupun di ovarium Yang dapat ditemui bersama dengan Sel-sel gamen Bahan yang akan digunakan Dalam praktikum ini adalah 1. Reparat ujung akar Allium Cepar Kenapa menggunakan Allium Cepar? Karena sel pada ujung akar Allium Cepar Aktif membelah Ukuran selnya besar Dengan ukuran kromosom yang besar pula Jadi berbagai sel Dengan berbagai fase mitosis Dapat dijumpai Dan diamati dengan mudah Pada ujung akar Allium Cepar Preparat yang kedua adalah Preparat Testis Mamalia Testis adalah organ Dimana proses spermatogenesis Atau pematangan sperma terjadi Lalu preparat yang ketiga adalah Preparat Ovarium Mamalia Ovarium adalah organ Dimana proses Oogenesis Atau pematangan sel telur terjadi Untuk cara kerja Dalam praktikum ini Yang pertama adalah Mengamati preparat ujung akar Bawang Merah Atau Allium Cepar Jadi kita akan mengamati Sel yang berada pada Berbagai fase mitosis yang berbeda Baik itu Profase Metafase Anafase Telofase Dan interfase Dan mengamati Karakteristik dari masing-masing fase tersebut Yang kedua yaitu Mengamati preparat testis Untuk mencari Sel-sel pada tahapan Spermatogenesis yang berbeda Termasuk di dalamnya Yaitu sel spermatogonia Sel spermatocid primer Sel spermatid Sel spermatzoa Dan berbagai sel pendukung Sel gamet Seperti sel laidik Dan sel sertoli Cara kerja yang ketiga Yaitu mengamati preparat ovarium Nah disini kita akan mencari Apa yang disebut dengan Follicle primer Follicle sekunder Follicle tersier Dan follicle degraf Berikut merupakan Gambar skematis Dan gambar Mikroskopi preparat Dari sel ujung akar Allium Cepar Yang sedang mengalami Pembelahan mitosis Fase pertama Yang dapat kita amati Adalah fase interfase Pada fase interfase Sebenarnya sel tidak sedang Mengalami pembelahan Dia sedang mengalami Pertumbuhan dan perbesaran Ciri dari fase interfase Adalah adanya struktur Yang dinamakan dengan Ana inti sel Atau nukleolus Di dalam inti sel Nah ciri lain adalah Tidak terlihat adanya kromosom Karena kromosom Sedang terurai Menjadi benang-benang kromatin halus Yang tidak dapat diamati Dengan mikroskop cahaya Fase pertama dari mitosis Adalah fase profase Pada fase profase Benang-benang kromatin Mengalami penebalan Dan terikat dengan Lebih ketat dan padat Pada protein histone Membentuk suatu struktur Yang dinamakan dengan kromosom Ciri lain adalah Ana inti sel Mulai mengalami peluruhan Begitu juga dengan Membran inti sel Pada fase akhir Dari profase Kita dapat melihat Bahwa Membran inti sel Sudah tidak dapat ditemui lagi Dan anak inti sel Juga sudah meluruh Kita juga dapat melihat Bahwa kromosom Sudah terbentuk Dengan sempurna Kromosom ini Terdiri dari Sepasang sister kromatin Nah fase selanjutnya Dari mitosis Adalah fase metafase Pada fase metafase Benang-benang spindle Seperti terlihat di gambar Skematis ini Mulai terbentuk Dari masing-masing Kutub sel Benang-benang spindle ini Berikatan dengan Kromosom Pada daerah di kromosom Yang dinamakan dengan Sentromer Nah benang-benang spindle ini Dia menarik kromosom Ke daerah tengah Dari sel Yang dinamakan dengan Bidang ekuator Itu merupakan ciri Dari fase metafase Dimana kromosom Terlihat berjajar Di bidang ekuator Fase selanjutnya Dari mitosis adalah Fase anafase Pada fase anafase Benang spindle Dia menarik Jadi kromosom tadi Terdiri dari Sepasang sister kromatid Jadi masing-masing kromatid itu Akan ditarik oleh Benang spindle Ke kutub sel yang berlawanan Satu kromatid Ke satu kutub Kromatid yang lain Ke kutub yang lainnya Dapat kita lihat Bahwa pada fase Akhir dari anafase Kromatid-kromatid tersebut Sudah terpisah Di kutub sel yang berlawanan Nah fase selanjutnya Adalah fase telofase Ciri dari fase telofase Adalah mulai terlihat Adanya struktur yang dinamakan Dengan plate cell Di daerah bidang ekuator Di tengah dari cell Plate cell ini adalah Atau disebut juga Dengan bidang pembelahan Dia akan mengalami penebalan Dan pelebaran Sehingga dia akan membentuk Dinding cell baru Berada di tengah cell indukan Sehingga dia akan Membelah Menggebatkan Sel induk mengalami Pembelahan Menjadi dua Sel anakan Yang memiliki materi Genetik yang sama Nah proses ini Disebut dengan Sitokinesis Berikut merupakan Gambar Preparat mikroskop Dari Satu Individu Sel ujung akar Dari alium sepa Dapat kita lihat Di sini bahwa Berbagai cell Dari alium sepa Dia berada pada Fase mitosis yang berbeda Jadi dia Tidak semua cell Itu berada dalam Fase yang sama Jadi kita dapat Melihat berbagai cell Dalam fase yang berbeda Ada yang berada Dalam fase metafase Ada yang berada Pada fase profase awal Ada yang berada Pada fase anafase Dan sebagainya Berikutnya Kita akan mempelajari Proses perkembangan Sel telur Pada mamalia Proses perkembangan Sel telur Atau disebut juga Dengan proses Oogenesis Diawali dengan Terbentuknya Sel Oogonium Yang berasal dari Diferensiasi Sel gamet primordia Oogonium Dia akan mengalami Pembalahan mitosis Untuk membentuk Sel yang disebut Dengan Sel Oocid primer Nah Pembentukan Oogonium Dan Oocid primer Terjadi Pada manusia Dia terjadi Di janin Atau fetus Terutama pada Masa 1-7 bulan Pertama Dari perkembangan Janin Nah Begitu dia Membentuk Primary Oocid Atau Oocid primer Dia akan tertahan Perkembangannya Sampai individu tersebut Mengalami pubertas Pada umur Sekitar 12-14 tahun Pada manusia Nah Saat individu tersebut Sudah mengalami pubertas Sel Oocid primer Tadi akan mengalami Pembelahan meiosis Yaitu Meiosis yang Pertama Membentuk Sel yang dinamakan Dengan Oocid sekunder Dan Sel polar Primer Nah Pada pembelahan Meiosis Pertama ini Dia Karena dia Pembelahan meiosis Akan terjadi Reduksi jumlah Kromosom Dari yang jumlahnya diploid Menjadi haploid Nah Biasanya Sel polar Ini Sel polar Primer Ini Dia ukurannya Lebih kecil Dari Oocid sekunder Karena Sebagian besar Sitoplasma Dari Oocid Primer Dia akan Diwariskan Ke Oocid Sekunder Dan sel Polar Ini Hanya mendapatkan Sedikit Sitoplasma Nah Oocid Sekunder Ini Saat dia Bertemu Dengan sel sperma Dia akan Mengalami Pembelahan Meiosis Yang kedua Membentuk Apa yang disebut Dengan Ofum Atau sel telur Yang Dewasa Masak Dan siap Untuk dibuai Atau Divertilisasi Dia juga Akan membentuk Sel polar Yang lain Nah Pada Akhir Dari proses Oogenesis Kita dapat Melihat disini Akan terbentuk Satu buah Ofum Dan Tiga buah Sel polar Nah Meluruh Atau Mereduksi Proses Oogenesis Atau Perkembangan Sel telur Terjadi Di organ Yang disebut Dengan Ovarium Pada individu Yang sudah Mengalami Pada usia Pubertas Akan terjadi Proses Yang disebut Dengan Menstruasi Pada proses Ini Terbentuk Suatu struktur Di dalam Ovarium Yang disebut Dengan Follicle Nah Follicle Ter pertama Yang terbentuk Disebut Dengan Follicle Primer Di dalam Follicle Primer Terdapat Oosid Primer Dia Dikililingi Oleh Sel Yang dinamakan Dengan Sel Granulosa Yang berada Di sekililing Oosid Primer Sel Granulosa Ini Dia berfungsi Menghasilkan Berbagai Hormon Reproduksi Di antaranya Adalah Estrogen Nah Follicle Primer Akan Mengalami Perkembangan Menjadi Follicle Primer Dewasa Pada Follicle Primer Dewasa Kita dapat Menemui Suatu Lapisan Glikoprotein Yang disebut Dengan Zona Pelusida Yang dia Memisahkan Oosid Primer Dengan Sel-sel Granulosa Follicle Primer Akan Mengalami Perkembangan Selanjutnya Menjadi Follicle Sekunder Nah Pada Follicle Sekunder Ini Sel Oosid Primer Mengalami Pembalahan Meiosis Menjadi Oosid Sekunder Tadi Dari jumlahnya Diploid Di Oosid Primer Menjadi Haploid Di Oosid Sekunder Nah Jiri lain Dari Follicle Sekunder Adalah Adanya Lapisan Di luar Follicle Yang disebut Dengan TK Nah TK Ini Terdiri Dari Dari dua Lapisan Lapisan Dalam Dan Lapisan Luar Selanjutnya Follicle Sekunder Mengalami Proses Perkembangan Selanjutnya Atau Pendewasaan Menjadi Struktur Yang disebut Dengan Follicle Degraf Nah Pada Follicle Degraf Ini Kita dapat Menemui Struktur Yang disebut Dengan Antrum Antrum Ini Dia berisi Cairan Yang dihasilkan Oleh Sel-sel Granulosa Nah Follicle Yang sudah Dewasa Atau Follicle Degraf Dia akan Menempel Di Dinding Ovarium Dan Mengakibatkan Dinding Ovarium Mengalami Peluruhan Untuk Melepaskan Sel Oocet Sekunder Ke Tuba Falopi Dan Nantinya Di Tuba Falopi Oocet Sekunder Ini Akan Bertemu Dengan Sel Sperma Dan Saat Bertemu Dengan Sel Sperma Oocet Sekunder Akan Mengalami Proses Pendewaan Sepenuhnya Menjadi Sel Ofum Yang Siap Dibuai Atau Divertilisasi Oleh Sel Sperma Sisa dari Follikel Ini Membentuk Struktur Di dalam Ovarium Yang disebut Dengan Korpus Leteum Jadi Korpus Leteum Ini Sudah Tidak Memiliki Oocet Lagi Jika Oocet Sekunder Tidak Divertilisasi Oleh Sperma Korpus Leteum Ini Dia Akan Mengalami Degradasi Melalui Proses Apoptosis Atau Kematian Sel Yang Terprogram Dan Nantinya Akan Terbentuk Sel Follikel Primer Yang Baru Di Siklus Menstruasi Selanjutnya Berikut Merupakan Gambar Preparat Dari Suatu Ovarium Ovarium Dapat Dibagi Menjadi Dua Bagian Utama Bagian Tengah Disebut Medula Bagian Tengah Di Nomor Satu Medula Tengah Medula Berisi Jaringan Syaraf Dan Jaringan Pembuluh Darah Jaringan Pengikat Lalu Struktur Bagian Yang Kedua Bagian Kortex Pada Bagian Kortex Di 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 Gambar Ini Di Nomor Empat Disini Bagian Kortex Atau Bagian Tepi Dia Berisi Follikel Follikel Yang Di Follikel Follikel Tersebut Dapat Ditemui Oocid Nah Follikel Follikel Terlihat Disini Yang Bulat Bulat Ini Follikel Follikel Yang Berada Pada Fase Perkembangan Yang Berbeda Disini Kita Dapat Menemui Korpus Loteum Yang Mengalami Degenerasi Nah Pada Lapisan Terluar Dari Ovarium Itu Kita Juga Dapat Melihat Adanya Jaringan Epitel Yang Melapisi Lapisan Terluar Dari Suatu Ovarium Berikutnya Masih Merupakan Gambar Preparat Dari Ovarium Kita Dapat Melihat Disini Adanya Struktur Yang Dinamakan Tunica Albuginia Dia Berada Di Bawah Jaringan Epitel Tunica Albuginia Ini Tersusun Atas Jaringan Pengikat Yang Fusing Dia Memberikan Struktur Atau Memberikan Bentuk Bagi Ovarium Di Dalam Ovarium Kita Dapat Melihat Adanya Follikel Follikel Ini Yang Merupakan Follikel Primordia Atau Follikel Primer Yang Belum Mengalami Proses Pendewasaan Saat Dia Sudah Mengalami Pendewasaan Kita Dapat Melihat Disini Adanya Follikel Primer Yang Sudah Dewasa Kita Lihat Dari Yang Paling Dalam Ada Struktur Yang Dinamakan Inti Sel Dari Oocid Primer Ini Oocid Primernya Di Luar Sekeliling Oocid Primer Kita Dapat Melihat Adanya Lapisan Zona Pelusida Di Sekeliling Zona Pelusida Di Luar Zona Pelusida Ada Lapisan Sel Yang Dinamakan Corona Radiata Yang Dia Berfungsi Mensuplai Protein Kepada Oocid Primer Di Luar Dari Corona Radiata Kita Dapat Melihat Adanya Kumpulan Sel Sel Granulosa Yang Mengelilingi Oocid Primer Dipisahkan Oleh Zona Pelusida Dan Corona Radiata Ini Juga Masih Gambar Dari Preparat Ovarium Disini Kita Fokus Ke Suatu Follicle Primer Nah Keseluruhan Struktur Ini Disebut Dengan Follicle Primer Di Bagian Luarnya Itu Ada Bagian Yang Disebut Dengan Tunica Albuginia Yang Berisi Jaringan Pengikat Di Sebelah Sini Juga Di Bagian Yang Mendekati Medula Ini Juga Ada Jaringan Pengikat Yang Berisi Sel-sel Stroma Nah Di bagian Follicle Sendiri Kita Dapat Melihat Adanya Oocid Primer Dan Sel-sel Granulosa Jadi pada Follicle Primer Yang Belum Dewasa Zona Pelusida Tidak 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 Terlihat Jelas Berikutnya Ini Merupakan Struktur Follicle Sekunder Jadi pada Follicle Sekunder Zona Pelusida Yang Memisahkan Oocid Sekunder Dengan Sel-sel Granulosa Sudah Terlihat Dengan Jelas Jadi ini Ada Zona Pelusida Dan Di Sekelilingnya Ada Lapisan Sel Yang Disebut Dengan Corona Radiata Yang Memisahkan Oocid Sekunder Dengan Sel-sel Granulosa Kita Dapat Lihat Di Luar Follicle Terbentuk Struktur Yang Disebut Dengan Lapisan TK Jadi Ini Merupakan Penampakan Dari Follicle Sekunder Berikutnya Adalah Gambar Dari Follicle Degraf Preparat Yang Berisi Follicle Degraf Yang Kita Mulai Dari Lapisan Yang Terluar Di Lapisan Terluar Ada Sel-sel Stroma Yaitu Jaringan Pengikat Yang Berisi Sel-sel Stroma Lalu Ada Lapisan Terluar Dari Follicle Degraf Yang Disebut Dengan TK Eksterna Nah Di Bawahnya TK Eksterna Ada Lapisan TK Yang Lain Yang Disebut Dengan TK Interna Nah Di Bawahnya TK Interna Kita Dapat Melihat Adanya Sel-sel Granulosa Nah Selanjutnya Kita Dapat Melihat Adanya Struktur Yang Dinamakan Dengan Antrum Yang Berisi Cairan Yang Dihasilkan Oleh Sel-sel Granulosa Nah Lalu Kita Dapat Melihat Adanya Korona Radiata Lapisan Sel Yang Memisahkan Sel-sel Granulosa Dengan Zona Pelosida Dan Oocid Sekunder Nah Sebagian Dari Sel-sel Granulosa Ini Dia Mengelilingi Mengelilingi Dari Oocid Sekunder Jadi Kita Lihat Disini Ada Sel-sel Granulosa Yang Mengelilingi Oocid Sekunder Nah Struktur Seperti Ini Dinamakan Dengan Cumulus Ooforus Ini Masih Merupakan Preparat Ovarium Disini Kita Fokuskan Pada Struktur Korpus Luteum Jadi Follikel Yang Sudah Kehilangan Oocid Sekunder Jadi Ini Korpus Luteum Nah Selanjutnya Kita Akan Mempelajari Proses Perkembangan Sel Sperma Atau Yang Disebut Dengan Spermatogenesis Spermatogenesis Terjadi Di Dalam Organ Yang Disebut Dengan Testis Proses Ini Diawali Dengan Diferensiasi Sel Gameta Primordia Menjadi Sel Yang Disebut Spermatogonium Spermatogonium Ini Mengalami Pembelahan Mitosis Membentuk Sel Spermatogonium Yang Lain Dan Membentuk Sel Spermatocit Primer Sel Spermatocit Primer Mengalami Pembelahan Meiosis Menghasilkan Dua Buah Sel Spermatocit Sekunder Nah Ini Pembelahan Meiosis Pembelahan Meiosis Pertama Jadi Terjadi Reduksi Kromosom Dari Diploid Atau 2N Menjadi Haploid Atau N Jadi Menjadi Kejumlah Kromosom Berkurang Menjadi Setengahnya Nah Sel Spermatocit Sekunder Ini Dia akan Mengalami Pembelahan Meiosis Kedua Membentuk Sel Spermatit Sel Spermatit Ini Dia nantinya Akan Membentuk Sel Sperma Yang Dewasa Seperti Dijelaskan Prosesnya Terjadi Di dalam Testis Terutama Terjadi Di Struktur Yang disebut Dengan Tubulus Seminiferous Nah Di dalam Tubulus Seminiferous Ini Terdapat Beberapa Lapisan Jadi Ini Ada Lapisan Basal Yang Terluar Di Lapisan Basal Atau Yang Terluar Kita Dapat Menemui Adanya Sel Spermatogonium Lalu Semakin Kebawah Kita Akan Menemui Adanya Sel Spermatocit Primer Lalu Kita Dapat Menemui Sel Sel Spermatocit Sekunder Lalu Kita Dapat Menemui Sel Spermatit Dan Nantinya Akan Membentuk Sel Sperma Yang Dewasa Selain Sel Sel Gamet Ini Kita Dapat Melihat Adanya Sel Lain Yang Disebut Sel Sertoli Sel Sertoli Ini Fungsinya Dia Memberikan Nutrisi Sel Sel Gamet Jantan Berikut Merupakan Gambar Preparat Dari Testis Jadi Kita Dapat Melihat Disini Adanya Struktur Tubulus Seminiferus Nah Dimana Proses Pematangan Sperma Terjadi Jadi Saat Sperma Sudah Dewasa Dia Tubulus Seminiferus Ini Testis Ini Dapat Mengalami Kontraksi Sehingga Sperma Ini Akan Bergerak Keluar Ke Epididimis Di Epididimis Dia Akan Bergerak Lagi Keluar Menuju Saluran Fast Diference Nah Ini Masih Merupakan Gambar Preparat Dari Testis Kita Dapat Melihat Disini Adanya Struktur Tubulus Seminiferus Jadi Dari Bagian Yang Terluar Kita Lihat Disini Ada Membran Basal Atau Membran Dari Tubulus Seminiferus Nah Di Bagian Sel Yang Terdekat Dengan Membran Basal Ini Yaitu Sel-sel Spermatogonium Yang Kita Dapat Lihat Disini Sel-sel Spermatogonium Di Bawahnya Kita Dapat Melihat Adanya Sel-sel Spermatocid Primer Nah Di Bagian Bawahnya Lagi Kita Spermatocid Sekunder Nah Di Bawahnya Lagi Kita Dapat Melihat Adanya Sel-sel Spermatid Nah Selain Sel-sel Gamet Tersebut Kita Juga Dapat Menemui Adanya Sel Sertoli Yang Berfungsi Memberikan Nutrisi Ke Sel-sel Gamet Lalu Kita Dapat Melihat Di Bagian Luar Di Bagian Membran Ini Ada Sel-sel Yang Disebut Dengan Sel Lidik Yang Dia Berfungsi Untuk Mensekresikan Hormon Reproduksi Terutama Testosteron Nah Di Bagian Tengah Dari Tubulus Seminiferus Ada Bagian Kosong Yang Disebut Dengan Bagian Lumen Seperti Halnya Pada Ovarium Di Testis Juga Terdapat Struktur Tunica Albugenia Yang Dia Berisi Jaringan Pengikap Yang Dia Berfungsi Untuk Memberikan Struktur Atau Memberikan Bentuk Pada Testis Ini Jadi Masih Sama Ini Gambar Preparat Dari Testis Dari Tubulus Seminiferus Jadi Kita Dapat Melihat Di Bagian Luar Ini Ada Sel Lidik Yang Menghasilkan Testosteron Lalu Kita Dapat Melihat Adanya Membran Basal Membran Yang Paling Dekat Dengan Basal Membran Ini Ada Sel Spermatogonium Lalu Sel Sel Ada Sel Spermatosid Primer Lalu Ada Sel Spermatosid Sekunder Lalu Ada Sel Spermatid Lalu Ada Sel Spermatozoa Kita Dapat Menemui Adanya Sel Sertoli Yang Berfungsi Memberikan Nutrisi Lalu Di Bagian Tengah Dari Tubulus Seminiferus Terdapat Struktur Yang Dinamakan Dengan Lumen Nah Tadi Sudah Dijelaskan Seluruh Bagian-bagian Atau Berbagai fase Mitosis Yang Dapat Ditemui Pada Sel Ujung Akar Allium Sepa Lalu Berbagai Bagian-bagian Dari Preparat Ovarium Dan Berbagai Bagian Dari Preparat Testis Nah Sekarang Tugas dari Praktikan Adalah Mengamati Gambar Preparat Yang disediakan Yang ada Di sini Nanti Silahkan Bisa Diunduh File PowerPoint-nya Melalui Aula Jadi Gambar Ini Nanti Bisa Di-zoom Biar Lebih Jelas Penampakan Sel-selnya Dan Kromosom Di Dalamnya Lalu Kalian Nanti Harus Menjelaskan Dan Memberikan Keterangan Sel-sel yang Ditunjukkan Dengan Anak Panah Ini Dia Dia Sedang Berada Pada Fase Pembelahan Mitosis Yang Mana Dan Nanti Digambar Masing-masing Fase Pembelahannya Lalu Diberi Keterangan Bagian-bagian Yang ada Di Fase Tersebut Ini Masih Sama Gambar Preparat Ujung Akar Dari Alium Sepa Ini Ada Sel-sel Yang lain Yang berada Pada Fase Mitosis Yang lain Nanti Silahkan Digambar Dan Diberi Keterangan Ini Juga Masih Alium Sepa Nanti Silahkan Lagi Digambar Di Perhatikan Sel-selnya Kromosom Di Dalamnya Dilihat Mereka Dalam Fase Mitosis Yang Mana Nah Ini Selanjutnya Preparat Ovarium Mamalia Silahkan Diperhatikan Yang Ditunjuk Oleh Panah Ini Merupakan Struktur Yang Disebut Dengan Apa Kalau Follikel Dia Follikel Pada Fase Perkembangan Yang Mana Dan Sebagainya Jadi Diberi Gambar Dan Diberi Keterangan Selengkap Lengkap Jadi Tidak Harus Terpaku Pada Yang Ditunjukkan Oleh Panah Saja Jadi Kalian Harus Menggambar Dan Memberi Keterangan Sebanyak Banyak nya Ditunjukkan Bagian Bagian Selengkap Lengkap Sebanyak Banyak Ini Masih Sama Preparat Ovarium Mamalia Ini Kita Dapat Melihat Adanya Berbagai Fesikel Pada Berbagai Tahapan Lalu Ini Yang Diperbesar Lalu Disini Nanti Diberi Keterangan Diberi Deskripsi Dan Ditunjukkan Bagian Bagian Ini Pada Perbesaran 100x Ini Pada Perbesaran 400x Dan Ini Selanjutnya Ada Gambar Preparat Testis Mamalia Ini Pada Perbesaran 100x Ini Pada Perbesaran 400x Dan Tadi Sudah Diterangkan Ini Disebut Dengan Apa Bagian Ini Lalu Ini Ada Perbesaran 400x Tadi Ini Struktur Ini Disebut Dengan Apa Yang Ada Di Dalam Ada Sel Sel Apa Saja Dan Nanti Digambar Diberi Keterangan Jadi Itu Asistensi Yang Bisa Saya Berikan Pada Kesempatan Kali Ini Terima Kasih Atas Perhatian Yang Diberikan Selamat Belajar Dan Selamat Pengerjakan Praktikum Terima Kasih